Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya kebumin tulen Pada semuanya kali ini saya akan buat tutorial Atau informasi cara top up dana via ATM dan minimarket Oke mungkin langsung saja ke videonya Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel saya Agar bisa terus update video yang saya upload Terima kasih kita langsung saja ke videonya Oke yang pertama adalah layanan ya Ini sebagai informasi saja untuk layanan dana itu adalah Untuk tarik saldo, beli pulsa, beli token listrik dan lain-lain Ya teman-teman saya akan bisa baca sendiri untuk layanan dari dana Kemudian untuk top up dana yang pertama via bank mandiri Untuk top up saldo dana di bank mandiri ada dua cara Melalui mandir online dan juga ATM mandiri Via mandiri online yang pertama buka aplikasi mandiri online Jika akses menggunakan ponsel dan jika menggunakan web bisa kunjungi url Ibank.bank.bankmandiri.co.id Slash retail 3 Slash Kemudian login dengan username dan password tanda Masuk ke menu bayar dan pilih bayar Pilih menu pembayaran baru kemudian pilih multi payment Pilih sumber rekening dan penyedia jasa Pada pilihan penyedia jasa, scroll ke bawah Untuk menemukan pilihan dana top up Masukkan nomor virtual account Nominal top up dan tekan lanjut Pastikan informasi bayar sesuai Kemudian tekan konfirmasi dan masukkan MPIN Anda Selanjutnya, via ATM mandiri Masukkan kapal debit ke mesin ATM Pilih basah kemudian masukkan PIN Anda Pilih menu bayar atau beli Kemudian pilih multi payment Masukkan angka 895-08 Disambung atau diikuti dengan nomor HP Anda Yang terdaftar di akun dana Kedalam kolom nomor VA Masukkan jumlah nominal top up yang diinginkan Kemudian konfirmasi transaksi Oke itulah top up dana menggunakan ATM dan juga mobile online mandiri Selanjutnya adalah top up dana via bank BCA Untuk top up dana via bank BCA Ada 3 cara melalui ATM Klik BCA dan MBCA Oke yang pertama Via ATM BCA Masukkan kartu ATM BCA dan PIN Pilih menu transaksi lainnya Kemudian pilih transfer Selanjutnya pilih ke rekening BCA virtual Selanjutnya masukkan nomor virtual account yang ditampilkan sebelumnya Sebagai contoh 3901 sebagai kodenya Diikuti dengan nomor HP Anda yang terdaftar di akun dana Kemudian masukkan jumlah top up yang Anda inginkan Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksinya Selanjutnya via mbanking BCA Masuk ke aplikasi mbca kemudian login Pada menu mtransfer Pilih BCA virtual account Masukkan 3901 sebagai kode Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Sebagai rekening tujuan Masukkan jumlah top up yang ingin Anda bayarkan Kemudian ikuti saja instruksi yang terdapat pada menu mbca Melalui klik bca Masuk ke website klik bca Di urlibank.klikbca.com Kemudian login ke akun klik bca Dan pilih menu transaksi lainnya Kemudian pilih menu transfer Dan kemudian pilih ke rekening BCA virtual account Masukkan kode 3901 Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Sebagai rekening tujuan Kemudian masukkan jumlah top up yang Anda ingin bayarkan Kemudian ikuti saja instruksi yang terdapat pada menu klik bca Itulah top up dana menggunakan rekening BCA Selanjutnya top up dana via bank BNI Untuk top up dana melalui bank BNI itu ada 3 cara Yang pertama melalui ATM BNI Kemudian BNI internet banking Dan BRI mobile banking Yang pertama via ATM BNI Masukkan kartu debit BNI ke mesin ATM Pilih bahasa lalu masukkan PIN Anda Pilih menu lain transfer Dan pilih dari rekening tabungan Kemudian pilih virtual account billing Masukkan kode 8810 Diikuti dengan nomor HP Anda yang terdaftar di akun dana Untuk yang terakhir Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Kemudian konfirmasi transaksi Selanjutnya via internet banking BNI Login ke internet banking BNI Anda Dengan mengakses ibank.bni.co.id Pilih menu transaksi Kemudian pilih virtual account billing Selanjutnya masukkan kode 8810 Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Kemudian pilih rekening sumber dana Lalu klik lanjut Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Kemudian masukkan token autentikasi Untuk menyelesaikan transaksi Selanjutnya via BNI Mobile Banking Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login Pilih menu transaksi Kemudian pilih virtual account billing Pilih tab input baru Kemudian masukkan 8810 Sebagai kodenya Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Masukkan jumlah top up yang diinginkan Lalu tekan lanjut Konfirmasi transaksi Anda Dengan masukkan password mobile banking Anda Itulah 3 cara top up menggunakan rekening bank BNI Selanjutnya top up dana via bank BRI Untuk top up saldo dana di bank BRI Ada 4 cara Yaitu melalui ATM BRI Internet Banking BRI Mobile Banking BRI ATM BRI Dan mini ATM BRI Yang pertama via ATM BRI Masukkan kartu debit pada mesin ATM Kemudian pilih bahasa Kemudian masukkan pin Anda Pilih menu transaksi lain Kemudian pilih pembayaran Kemudian pilih lainnya Dan selanjutnya pilih menu brief Kemudian masukkan nomor brief BRI virtual account Dengan kode 88810 Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Kemudian tekan benar Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Kemudian konfirmasi transaksi dengan menekan tombol Ataupun pilihan ya Yang kedua via mobile banking BRI Buka aplikasi BRI mobile Kemudian buka mobile banking BRI Pilih menu pembayaran Pilih brief Masukkan nomor brief BRI virtual account 88810 Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Kedalam kolom Masukkan nomor brief Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Lalu pilih ok Masukkan pin mobile banking BRI anda Dan konfirmasi transaksi anda Melalui SMS Via internet banking BRI Buka aplikasi BRI mobile Dan login ke internet banking BRI Jika akses menggunakan ponsel Dan jika menggunakan web Bisa kunjungi url ib.bri.co.id Pilih menu pembayaran Pilih brief Dan tekan kolom kode bayar Kemudian masukkan nomor brief Dengan kode 88810 Diikuti dengan nomor HP yang terdaftar di akun dana Lalu klik ok Masukkan jumlah top up yang diinginkan Lalu tekan kirim Atau bila nomor virtual account benar Maka informasi transaksi akan ditampilkan Konfirmasi transaksi dengan masukkan password internet banking anda Dan tekan atau klik kirim Oke selanjutnya adalah Via ATM CMB Niaga Masukkan kartu ATM dan pin anda Kemudian pilih transfer Pilih rekening CMB Niaga Atau rekening ponsel lain Kemudian pilih rekening CMB Niaga lain Selanjutnya masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Masukkan Via generated Sebagai rekening tujuan Pilih rekening sumber pembayaran Konfirmasi pembayaran anda Oke selanjutnya via CMB Clicks Login ke CMB Clicks Kemudian pilih transfer Dan pilih rekening sumber pembayaran Di bagian transfer dari Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Di bagian transfer ke Pilih akun lainnya CMB Niaga atau rekening ponsel Lalu tekan lanjut Kemudian pilih bank CMB Niaga atau rekening ponsel Selanjutnya masukkan Via generated Sebagai rekening tujuan Dan tekan lanjut Masukkan 6 digit MPIN anda Dan tekan submit Dan untuk minimum transaksi top up adalah 10.000 rupiah Selanjutnya Via Go Mobile Pilih transfer Lalu pilih transfer ke rekening CMB Niaga lainnya Pilih rekening sumber pembayaran Lalu masukkan Via generated Sebagai rekening tujuan Selanjutnya Masukkan jumlah top up yang ingin dibayarkan Lalu tekan lanjut Dan untuk selanjutnya Konfirmasi pembayaran anda Dan masukkan PIN Mobile Banking anda Dan untuk minimum transaksi top up adalah 10.000 rupiah Oke selanjutnya Cara top up saldo dana Melalui Alphamat Alphamidi Dan Dandan Berikut langkah untuk Melakukan top up saldo dananya Yang pertama Kunjungi Gerai Alphamat Alphamidi Dan Dandan Terdekat Kemudian Kunjungi Kasir Untuk melakukan Top up dana Selanjutnya Berikan nomor ponsel Anda Yang terdaftar Di akun dana Dan Jangan lupa sebutkan nominal top up yang ingin ditambahkan Dengan minimum top up semilai 50.000 rupiah Dengan kelipatan 50.000 hingga 500.000 Ikuti instruksi selanjutnya dari Kasir Untuk menyelesaikan transaksi Oke itulah beberapa cara top up dana menggunakan ATM Dan juga Menggunakan Atau Di minimarket Semoga bermanfaat Dan untuk kedepannya Saya akan coba buang tutorialnya Dengan menyertakan videonya secara langsung Di mesin ATM Oke cukup sekian untuk tutorial kali ini Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe channel saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih